Hmm, taruh nih ya. Lihat tuh, sambalnya walaupun dia merah. Sambalnya pedus, manis. Banget. Enak banget. Kita uok-uok lah. Kita colekin udang. Wuuuhhh. Hap, langsung berenang ke lambung. Ini nikmat banget. Parah. Perpaduan antara si udang bakarnya sama si sambalnya tuh bikin bener-bener sedap banget. Si udangnya udah. Bumbunya tuh ngeresep banget. Jadi sebenernya makan udangnya doang aja tuh udah enak banget. Udah enak. Kita makan lagi. Udang bakar dan sambal terasinya bikin aku gagal move on. Parah sih rasanya seenu itu, guys. Wuuuhhh. Bumbu bakarnya bikin ketagihan banget nih, guys. Bersenandung di dalam mulut aku. Ular lah. Ini sih ancaman banget, guys. Lanjut, guys. Kita mau makan pindang kaki sapi nih yang seger banget. Yuk, aku udah gak sabar. Kita belowokin, guys. Ini harus kita sambelin. Sekarang kita racik dulu pindangnya biar makin seger. Ditambahin sambal juga biar makin pedas. Hahahaha. Wuuuhhh. Wuuuhhh. Extra kerenyes-kerenyes. Guys. Wuuuh. Oh, punya racikan tersendiri ala bikin lapar, guys. Wuuuh. 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 Oh, my way. Nasi dan kikilnya membuat kemeriahan di dalam mulut aku. Wuuuh. Super ancaman nih, guys. Kuap pindangnya bener-bener seger dan sedep banget. Bikin mata aku meremelek. Hahaha. Si pindangnya ketemu nasi tuh udah kayaknya klop banget. Parah-parah. Ini kalo udah yang makan begini tuh kalo gak bisa lagi. Harus-harus nih ya. You say that I just can't deny it. Made it so. It's not like I don't like surprises. Makan nasi dan mping langsung disambut sama pindang kikil. Wuuuh lala. Rasanya aduh hai. Enak banget. Guys, buat kalian yang stay at home. Jangan nil ya. Dengan makanan yang kita makan. Makannya langsung aja di delivery order ya, guys. Langsung kepoin instagram kita. Di at bikin lapar. Kans tv. Jangan kemana-mana dulu ya, guys. Setelah ini kita bakal memuaskan lidah para pecinta pedas. Sesaat lagi tetap dibikin lapar. Laper terus.